Amin 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 Tungi salku ono malu Dia rahut Jesus maa si Petrus Sijak ngubus dohot angkina si Johannes Ditoki umana sida tusada dolu nantiku Tuna subi Tungi mubamadu paana Dibidana sida Gami mersinun dan mabuhina Somen mataniari Mamuktar makulusna Somen nadyu Jadi taridama dinasida si Musa dohot si belia Namah katai dohot tiba Jadi lipatku ini sepetus maci sus Tuhan sonat may disonat Moro naume iroha Paulima disonat Tungi ingaan Sada di Sada di si Musa Sada di si belia Matukidu peibana Komasadabukun nantiku Mangalimku binasida Jadi makulimah suara Sian bagasan obrung Oduh anak Pakolongan Lomodoro hatu Mida iban Tamihok kamu ma iban Umbi biaya Kasisiani Manuka Manasida Jalan Mabiasi Gami di Dapotu Jesus Manasida Laus Dicamai Kuhu Madido Ehe mahamu Kunan Ma Mabiasi Alai lau Manai Dicam Sasada Jesus Nama Dapot Matanasida Disini Jadi Laus Tuhan Sian Dulu Dibatini Jesus Manasida Naso Jadi Bagual Tungan Isipi Ngani Gida Sida Sari Leng So Ehe Dope Tungan Dicamai Sian Namai Amu Agar Doman Lainah Olongan Dibagasan Tuhan Dibu Anta Tuhan Jesus Christus Adon Sahalat Fils Sian Inggris Namaku Arnold Trimby Dito S Mulut Adon Satu Hal Dimana Manusia Bisa Belajar Dari Sejarah Kita Akan Menemukan Kenyataan Rahwa Manusia Itu Ternyata Tidak Pernah Belajar Dari Sejarah Manusia Tidak Pernah Belajar 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 Dari Sejarah Belajar Belajar Bersinjong Alamin Yesus Yesus Kristus Ketika Yesus Berpulang Menegur Israel Menegur Akkabarisek Menegur Para Imam Menegur Para Bangituai Orang-orang Tua Pemuka Pemuka Bangsa Israel Tidak Pernah Suatu Ketika Yesus Berkata Geledai Yang paling Bodoh Sekaripun Tidak Pernah Mau Tersandung Dua Kali Di batu Lalu Lalu Tidak Pernah Mau Tersandung Dua Kali Di batu Yang Jadi Kadang-kadang Kalau Orang Sombong Mungkin Luar biasa Karena Keterlaluan Dia Tapi Pelimu Ternyata Belajar Daripada Pelih Lalu Daripada Hidup Manusia Setelah Dia Memati Banyak Sekali Kehidupan Yang Sering Justru Menunjukkan Bahwa Manusia Tidak Masih Ada Yang Menasian Akan Masa 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 Maksanya Lebih Bodoh Daripada Manusia Manusia Jenerung Untuk Melulang Kesalah Takkan Kesalah Mungkin Ada Benarnya Tidak Tidak Badan 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 Karuna Etiket Alami Aga Harga Diri Bahwa Kita Sperminta Sering Mengulang Kesalahannya Sama Ayah Mengulang Kesalahannya Sama Nam F Sipata Bunna Lu Jadong Sari Beda Pai Mok Sebaliknya Ibu Mengulang Kesalahan Yang Sama Masih Enak Masih Bisa Kalau Itu Tidak Terlalu Berdampak Yang Luar Biasa Itu Koma Koma Keluar Kalah Mulusana Dan Bu Ibe Di Batur Dan Bu Ibe Di Obati Banyak Keluarga Yang Frustrasi Banyak Ina Na Frustrasi Ama Frustrasi Anak Yang Frustrasi Menyaksikan Orang Tuanya Mengulang Kesalahan Yang Sama Orang Tua Melihat Anak Anak Dan Tanpa Simu Banyak Keluarga S3 Sekarang Si Langsung Karena Kegagalan Mereka Untuk Berkomunikasi Untuk Sali Mengingatkan Untuk Sali Mengamasi Dan Keluarga Nama Naun Kasih Tahun Ketidak Bahagian Ketidak Pemari Rumah Tengah Anggur Soal Ini Soal 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 Kegagalan Pengawasan Anggur Soal Ini Kegagalan Sali Mengingatkan Satu Soal 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 kurang pengawasan gak tahu untuk saling pengawasan gak tahu untuk saling pembina ala ini dong enak massa digagak tursa di enak massa mana ada etika mana ada supansatu jangan-jangan itu hanya dalam buku jangan-jangan itu orang diulau diadak di ala barat tapi kami kehidupan real sama lain-lain siapa yang buat itu yang menang siapa yang cepat dia dalam survival of the ministry penacau sedar oh luar biasa kalau belum Thomas Hobbes juga pernah berkata kalau kau ini bisa survive bisa bertahan kau harus jadi serikara bagi sesama lapak bendita iya gereja kan mengajarkan kebaikan-kebaikan betul tapi dalam praktik kehidupan kita cucuk malhiti-hiti yang terjadi kan nasokok gereja kan nasokok tak ke tempat-tempat ibadah semua orang bertobat kalau hari minggu selim sampai sab itu dia rumah sedokan saudara-saudara itu ini tidak salah kalau bahkan munut kita munut ke pudi kita lihat ke belakang yang akan cerita-cerita alam kita betul kita saksikan orang-orang mulai kesalahannya orang Israel para raja Israel para imam Israel bahkan pokok-pokok besar dalam sejarah di bangsu Jabuni si Abraham di situ si Isaac si Jankok si Dau si Salom coba saudara-saudara dalam Alkitab banyak cerita yang menceritakan bahwa Allah beristri lebih daripada satu pintu tidak pernah membahagiakan malah di jalanan ini kan berapa dua kan si si Sarah si dan empatnya satu sekali dan empatnya sampai sekali di jalanan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak muda, gak salah. Orang Batak itu tidak ikan-kali-kali dulu. Karena keperangan, siapa yang kalah dirabut pasti habis-habis. Baik istri-istri, baik anak. Baik anak. Kalau memang kita mau belajar dari sejarah sutara-sutara gereja Eropa yang begitu gini sekarang. Tahun 1800 sebenarnya hakaris tenon-teman dorong terjadinya revolusi disiplin. Kristen yang mengajarkan efisiensi, gereja itu mengajarkan. Gereja yang mengajarkan tempat-tempat disiplin, menghapkan waktu. Dengan dua kata ini saja manusia berubah. Karena dua nilai ini saja manusia berubah. Seturuh dunia ini. Gereja. Di kelimatnya gereja. Tapi, ternyata gereja hanya menghampang orang maju. Tapi ketika orang maju tidak didamping, banyak korban. Korban apa? Terjadi perubahan diri. Orang-orang makin pintar. Orang-orang berubah. Dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri. Nah, kamu berhormat. Satu kesempatan yang mengudai. Tari lama. Bagaimana tenaga kerja? Manusia diganti dengan mesin. Masuk tol sekarang. Tahun. Sepuluh tahun lalu. Yang memberi kartu adalah manusia. Sekarang yang memberi kartu adalah mesin. Ini kemana? Ini itu. Berubah. Gereja tidak mau berbuli kepada mereka. Gereja menutup mata kepada orang-orang yang menjadi korban daripada inisiatif gereja. Itu. Sampai sekarang banyak kerja tidak peduli kepada lingkungannya. Karena itu memang gereja-gereja di Indonesia selalu menyuangkatkan. Hai gereja. Hai warga gereja. Tempatkan dirimu sebaik-baiknya. Saya ceritakan. Dalam pembangunan ini. Saya. Ketua PGP. Ketua gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih beberapa lalu ketika saya melayani sebagai pendetang sosial. Dari gereja-gereja di Indonesia. Persoalan-persoalan gereja di Indonesia. Sesungguhnya. Tidak kolam persoalan. Kebebasan berani. Tidak kolam persoalan. Pendirian rumah. Ini tidak tahu. Dan ini. Ini. Alai persoalan adalah. Dan diulahur. Nani dobi Tuhan Yesus. Apa itu? Janilah. Janilah. semua dia dipanggil apa yang dipanggil semua ini dan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada berbuatlah demikian dan dilahuni kesembohongan kita kebangsoi namun di dalam di dalam kebangkutu kendaraan di jolongi jemput alam lama-lama terjadi akumulasi daripada kemarahan alam musya memang dimanfaat karena kondisi biasanya merubuhkan gereja merubuhkan pelakang kebahagiaan sebenarnya sudah ada proses paling tidak 6 bulan sebelumnya paling tidak 6 bulan sebelumnya alai tok-tok untuk kita mempulang-pulang seperti yang dikatakan oleh Tony Bin tidak ada perubah saya menganalisis bersama teman-teman pendeta ada salah satu faktor yang mungkin kental mempengaruhi dibuat sikap doh warga gereja di teman-teman masyarakat 60 wang dalam juta kita temukan satu apa itu konsep pengalaman konsep pengalaman dalam benar kita birohata saya tak itu kita pengalaman makanya kita selalu rindu kelihatan dari lagu-lagu kita selalu rindu kemana dan itu jenis salem tu wala basunit bukan dijelasakan kok berapa basunit kenapa gak ketau tu man nabi itu alami kebangga tak tak kok mana bagi ini bagus daripada tanah patah itu bagus tau lalu itu benar tapi konsep kita akibatnya apa karena kita anggap kita adalah para raton di santo maka kita tinggal di sana tempat sana ente kemudian melalui masyarakat sekitar kita membatas ini kita memikirkan kita untuk berbuat sebaik-baik karena kita memikir itu hanya bagian kecil daripada kebutuhan dan kepentingan saya karena saya sebentar di sini nanti saya pulang ke sana itu yang kita memulang-ulang bahkan dalam sejarah bangsa Israel Yerimiyah Nabi Amos Yerimiyah bagaimana kemanatan Tuhan sungguh-sungguh di demam asal diperubah rohana asal orang dididak dati bangun lakun pulsa mereka tidak mau dengar mereka merasa Allah akan bersukat cita mereka merasa meletuk tong nasida rotu bagas coro memuji di mata sudah selesai apa yang menjadi tugas dan kewajibannya lalu Allah berkata suatu ketika zaman Nabi Yesaya saya benci saya cincin magih yaum agak itu yang terjadi para Nabi memulang-ulang bertobat-bertobat kalau kamu beribadah sebenarnya ibadahmu itu supaya kamu jadi berkandung di keluar dari tempat ibadah dan lost disi pulang minggu serat sedih sampai sabtu dia memaham tidak orang percaya orang mengikuti Tuhan dari minggu dia ambil kekuatan ia mendapat kekuatan dari roh kudus ketika ia beribadah lalu ketika ia berhadapan dengan kehidupan sehari-hari sedih sampai sabtu ia mampu bertahan itu harus analik itu para para nabi gagal utusan-putusan dan para rasul gagal ikut Yesus nama idola terkelakang itu untuk melakukan proklamasi yang kedua proklamasi pertama ketika Yesus dibaptis ondo anak kakalungan mengiru kata malaikat Tuhan kata Allah ketika awan dan langit berbelah dibaptis oleh si Johannes bagi ini lalu saudara-saudara Yesus bersama para murid yang dikasih dini ke perspektif si Johannes si tabur adalah salah satu tempat yang harus di tempat biasanya merupakan rumpongan akan dibawa menginap di samping atau di pinggir dan di berias lalu itu malam paginya sama-sama ke gunung gunung tabur gunung tabur di puncak gunung itu atau gereja yang dibangun oleh ratu keterin isian sepanjang tiga menara turu palas mensimbolkan apa yang dikatakan Bintus ketika yang menyaksikan bagaimana Yesus bertemu dengan Musa dan juga Nabi Mereka bersinar-sinar wajahnya para penulis kita kita Injil mencatatnya dengan berbagai versinya masing-masing kita Matius berkata sebagaimana turpuk sebagaimana berikob kita wajahnya bersinar seperti matahari pakaiannya bersinar seperti terang Markus juga berkata pakaiannya Yesus itu berkilat-kilat Petrus datang gunung palas malu ya dan kami menerikan kema tiga kema dapat jolo tuho musan dapat jolo tuisi beliau itulah yang di gunung tabul sekarang ada tiga menara besar dibawahnya lembah armagenon yang terkenal yang menurut kita wakil disitulah nanti keperangan dan akhir dunia tinggi sekali tapi kami juga para teolog berkebat suatu tempat ini karena catatan daripada berikob ini sebelumnya digambarkan dia berada di sekitar Kaisaria Filipi saudara-saudara yang sudah pernah kesana dia harus melewati Haifa di pinggir laut merah lalu Kaisaria di sini Istana Raja Herodes digambarkan bahwa sebenarnya lebih dekat dekat kesitu karena ada gunung yang terkenal disitu yakni salju di abadi di gunung Hermon gunung Hermon salju abadi tapi para teolog lebih mencuali mana yang lebih emas dari konstruksi diopramis yang digambarkan hal-hal lebih cocok sebenarnya di gunung Hermon yang bikin bukan gunung tapi apakah itu peristiwa ini dipersaksikan oleh para orang-orang percaya saudara-saudara yang paling penting sesungguhnya apa yang dikatakan ketika Petrus menamparkan naik baju jokton dulu gunung untuk tiga kemat bukan itu yang menjadi perhatian tapi justru apa yang dikatakan oleh Allah apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan yang terakhir tangi okamuma iban tangi om iban sama tangi okamuma iban dulu sebelum ada main mikrofon orang bisa tajam mendengar dikatakan bisa tajam sekarang pemerat suara harus besar-besarnya orang berkumpul dalam ruangan kecil saja harus pakai mikrofon karena banyak orang semakin mudah semakin kudi mungkin bukan karena maaf telinga kita mengalami metakonfosis berubah tapi mungkin hatinya tidak lagi ada di situ hatinya tidak lagi terkonsentrasi terkonsentrasi ya kan gak usah jauh-jauh ijauh bukti saya sering katakan ini karena teknologi dan ketubukan kita bertemu orang tua anak-anaknya dengan anak-anak kalau ada anak-anaknya lima atau kebanyakanlah bolehlah tiga ya sudah ada maja coba karena komunikasi tidak kalau mau komunikasi sekedarnya saja ya kalau semua orang apa ini si dengan handphone yang kriter yang BBM segala macam ini lantai beja-beja buku orang mengkumpul tapi tidak berkomunikasi orang berkomunikasi tidak komunikasi akibatnya kita sulit untuk mendengarnya lalu ketika proklamasi berdua yang dinyatakan dalam berikut kita bukan berikut bukan kemah yang paling penting tapi apakah kamu dengar apa penting saya katakan tadi dalam penggumulan saya berkomunikasi mempersiapkan kotak ini kalau minggu riset kan kalau kita baca saudara-saudara dikatakan bahwa Yesus bicara dengan Musa dan pilihan Musa itu orang terkenal pilihan tertinggi dalam hidup Masa Israe tidak ada buahnya dia nabi terbesar dari seluruh nabi yang ada Israe tidak ada berarti makanya dikatakan orang orang memos dengan mereka Yesus bicara tapi akibat tidak mencapai bicara Matius tidak cakap Mahpus tidak cakap Lukas tidak cakap apa yang mereka bicara dalam dalam hati saya semalam karena saya pembagi Sengkong saya ingat wah pembangunan gereja Sengkong orang Sengkong Jemak Sengkong karena dunia sedang berjuang berdoa pengupayaan mungkin tapi ya ini tersirah dia seorang biolog tapi mungkin saya sampaikan disini cara regresif mungkin mereka bicara begini kalau dalam berapa bisnis mereka bicara tidak lupa suks kalian sempurna pasti itu saat pembangunan berjalan saat tidak saat saat mempunyai siap pimpinan AKBB itu itu sudah 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 lupa 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 suks kalian itu langsung lain saya itu itu juga doa saya lah gitu luar sombong ini sesau kemah penting panas cowok ini penting kita lakukan ini tapi isinya cuma penting dengarkan suara ngurut bapak jom bapak jorong maksud ngurut jormah kononok kita tersor asa tanah ini suara ini belah kita carinan kita semua sudah tinggalkan di luar saat itu kalau dibandingkan dengan salibi ini tidak ada apa-apa laku karena ini maha puasa maha tau laku 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 sepanjang ada ukuran dalam kemanusiaan kita barang tidak ada akhirnya tidak terlihat ini berpenggungan salib ini sudah laku begitu sederhan itu berpenghulia yang luk supaya apa asap tatah saya ingat so saya ingatlah buat nah, nomor dihika cum-cum dia dong, mana pakai kilangnya bagaimana kita nanti kita, nanti kita nanti kita nanti kita main, nanti foto iya, gak sebaik coba kita bayangkan saudara-saudara, kalau ada orang datang ke rumah kita, lalu dia sok tau, seperti orang yang makin tau segala macam, apa yang kita rasakan, jadi di nonton, sama yang kita di nanti dia, di nanti supaya suaranya didengar ini persoalan kita yang paling terbiasa mendengarkan suaranya, tahu suara oke, bagi orang jahudi kalau dikatakan didengarkan suara, itu lain memang, bekerjanya dengan bahasa Indonesia bagi orang jahudi, kalau dikatakan pendengaran beratis melakukan, itu bagian dari melakukan, kalau orang Indonesia karena bahasa kita menalami kesubitan juga ada orang hanya mendengarkan, tapi tidak melakukan ada orang sedih dengan kemampuan Tuhan, tapi dia tidak disedarkan, tidak didikurkan ada orang yang sebenarnya rindu akan berhiburan itu tapi, karena dia tidak memendengar apakah dia tidak berhiburan apa lagi sekarang ini, banyak orang matah hati banyak orang pesimis banyak orang tidak yakin akan masa depannya megal di siapa sekarang, tangisi siapunnya di rumah itu ketika saya memiliki tahun 5-10 tahun jadi pemiliki saya belum hafal, saya belum tahu itu bagaimana seluruh hati orang terutama rumah tangga tapi sekarang 20 tahun sekarang 25 tahun saya tahu itu hatinya 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 Udah sekali dia Ini ada waktu mending Oleh berpapetan Amang Inah Coba kita Kelih di rumah tangga kita Masing-masing Berapa banyak Suami Yang bisa berkomunikasi Satu janglah Dengan baik Yang diseringnya Pak Bapak Betra Berapa banyak Anak Dan orang tua berkomunikasi Apalagi dengan anak tangguh Dan anak remaja kita Nah cururah kita tak mampu Berpandangan dengan ayah atau ibu kita Terutama ayah kita Cururah kita tak mampu Kita dipotongkan Epo Ini yang bisa Itu yang terjadi Ada perubahan nilai Lalu ada senjata kita Apa mudah kita Apa mudah seorang ayah Apa mudahnya Kainan tak Nah tua-tua Malah 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 Kalahkan kainan kone Tapi ternyata Hidup itu kosong Karena buah hati kita Orang-orang Terkasih kita Tidak bisa Menjadi Itu yang berjalan Lalu kalau datang ke gereja Lalu Orang belum makan Betul Turungan saya dari Kemangan Alung Tadi kemangan Tadi kemangan Sudah suruh Berta Ikut Mangan lagi Gampu Menunggu Bunuh Benda Pada Semoga Lalu Jadi Pemangan Rote Pokoknya Terang Tunggu Makanan Yes Mari Bapak Lagi-Hari Nibu Sekarang Sekarang Sabtu Minggu Kesempatan Untuk bertemu dengan keluarga Sudah Dirancang Tijemen teman-teman anak-anak juga menuntun kita makan di mana kita makan di rumah dulu tapi menurut di sekolah senara-senara coba kita perhatikan coba kita melisik coba kita berusaha untuk memahami manusia memang perlu makan butuh, kebutuhan jas lain cuma butuh rumah kalau orang bakat dia sedang menimpa menimpa makanan rumah bahkan mungkin dia sedang servis di barang mobil supaya bisa lari di jalan tol jangan coba-coba mobil saya selalu saksikan saudara-saudara di jalan tol casingnya bagus mobil ini bagus merek terkenal tapi di dereng di dereng berjaga berjaga mau bikin disikon bin orahanku di jangkot aku tahun itu bila karena tidak terhadu tapi memang berbahag karena sepuluh kita tidak ber berapa tidak berapa banyak para kristen yang tidak berapa banyak orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan sehingga tidak berapa kebutuhan sepuluhnya tidak berapa dan ini yang mau dikatakan sesebutnya saudara-saudara jangan nanti saudara-saudaraku sampai mempunyai sampai mempunyai Kristianto Wibisono itu seumur umur saya sepertinya saya masih sekolah dia sudah terkenal masih kuliah tapi sudah mencari asisten daripada wakil presiden pada mali sukses doli-doli dia sering ke gereja rajin ke gereja namun saudara-saudara di otobiografi dia dicetak meskipun dia ke gereja tapi dia tidak merasa mendapat umat-umat dalam bersyukur tuannya alat umat karena dia merasa sudah punya segalanya dia sudah punya hasa kapur dia punya harta dia punya koneksi dia punya jaringan dia lah koneksi dia pun kembali namun dia ketidak-ketidak merasa tidak punya kepentingan apakah namun seorang seorang bisa bisa di masa itu memang level level karena kecerdasannya dia tahu sekali bahwa dimana muncul daripada hidupnya karena sakit lain lalu dalam penenungannya ternyata dia rasakan bahwa kecerdasan apapun yang dia miliki tidaklah pernah membuat hidupnya tidak terang atau bahagia dan dia juga tidak merasa yang kita dapat menghadapi kenyataan hidupnya akhirnya di mana di akhir fotobiografi penyata penyata kesuksesan dan kecerdasan ini tidak cukup manusia yang berjumpa untuk merawat spiritualitas dan demanya satu contoh lagi maksudnya orang-orang tua Alimim Alimim dia seorang PKI temannya musuh terkenal dia jelas-jelas mengikramkan dirinya sebagai komunis dalam hal ini tabis dan para Tuhan tapi pada masa tuanya mendekati akhir dan bahkan ketika dia jatuh sakit dia sadar dia rasa loh gak ada yang bahkan sebelum dia mengakhiri hidupnya dia minta seorang pastor seorang berbeza untuk mendorong karena itu saudara-saudara sebagai penduduk dari khutbah ini pesannya adalah lebih baik kita menyadari kebutuhan kita sekarang ini dan mengakuinya jangan sampai kita baru menyadari ketika kita sudah memutuhkan ketika kesempatan sudah akan selesai ini yang baik makanya langsung Paulus selalu rajin meminatkan latih dirimu beribadah mungkin kamu jenuh mendengarkan khutbah juga jenuh banyak kali beberapa kereta mendengarkan apa yang ada di gereja jenuh tapi Paulus latih dirimu beribadah karena dengan itu kalau punya kau punya bekal spiritualitas jangan bicara soal ketakuan karena spiritualitas bukan semata-mata pengetahuan tentang alkitab dan teologi tapi penjumpahan orang kita dengan penjumpahan itu kita bukan jangan ada orang yang merasa bahwa kalau dia sudah menguasai alkitab sejarah alkitab teologi dan segala macam spiritualitas menjadi teman-teman saya ketika masih buin masih buin universitas islam secara bidayah wah mereka ahli suara ahli ahli kebetulan saya mau pelanjari tentang islam saya ahli saya tahu pengakuan manasih sehatan asli oh terlalu menjelas ini lebih daripada ustaz ustaz 6 saya tahu tapi saya tidak perasaan tidak berkembang seperti itu sebuah sebarang dikasih latih saya saya program kerja kita saya tadi saksikan buku sedar masih pagi tadi buku rendungan keluarga awal 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 berenuah ajalah anak isteri keluarkan suami untuk membicarakan sebetulnya bicara setiap hari karena hidup kita tidak semakin ringan jangan ngepenting saudara-saudara jangan ngepenting kalau tidak kita terpilih dari semuanya kita terpilih dari semuanya dan terakhir seperti yang kita berwakil kita sampaikan tadi saya berwakil balik balik tempat ini adalah tempat kita untuk bicara dengan Tuhan untuk menjengahkan suara bersama-sama bersama besar kecil yang kita lakukan lain lakukan bagian tempat lakukan juga lakukan hidup jangan lakukan hidup supaya tahu supaya kita berharap mampu dengan penyakit amin selamat Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton